Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Luangsa Priyangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Dalam rangka upaya memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024, komunitas yang tergabung dalam komunitas Tasik Beduli Budaya akan menyelenggarakan kegiatan bertema Tasik Budaya Merak Putih pada Minggu 6 Agustus 2023 besok yang bertepat di halaman gedung Laraka Sukapura Komplek Dadahakota Tasik Malaya Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut akan diisi dengan berbagai kegiatan seperti pentasri budaya, senam sehat, melukis, pameran kuliner, pun panitia akan menyediakan doorpress bagi warga. Tim Liputan Luangsa Priyangan dari kota Tasik Malaya Jawa Barat menggabarkan. Media yang saya hormati, terima kasih atas berdatangannya. Hari ini kami akan menyampaikan terkait kegiatan Tasik Budaya Merah Putih. Tasik Budaya Merah Putih ini diinisiasi bersama oleh komunitas peduli, komunitas budaya, peduli Tasik Malaya dalam hal ini bersama-sama dengan relawan, arah, Irfan, Gembong, Pancar, dan Riko. Yang dinyamakan dengan jaringan network pelancar Pol Presiden. Jadi sekali lagi, kegiatan ini kami menginisiasi bersama-sama, yaitu komunitas peduli budaya Tasik Malaya bersama relawan, arah, Irfan, Pancar, Gembong, Niko. Yang dinamakan dengan jaringan network pelancar Pol Presiden. Nah, jadi kegiatan ini kami sebut eventnya adalah yaitu event Tasik Budaya Merah Putih. Nah, nanti kita di dalam agenda event ini kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk kota Tasik Malaya yang tujuannya adalah bagaimana memperkenalkan Ganjar di Tasik Malaya. memperkenalkan Ganjar di Tasik Malaya. Ganjar adalah toko nasional dalam hal ini merupakan juga calon Presiden Republik Indonesia untuk 2024. Nah, kami bersama-sama dengan relawan, ada 17, ini teman-teman kita relawan, kita 17 relawan komunitas relawan yang ada di Tasik Malaya. kita akan mempersembahkan beberapa kegiatan-kegiatan. Nah, jadi di antaranya adalah kegiatan helaran budaya yang rencananya nanti helaran budaya itu yang kita para budawan, seniman, lalu kemudian para komunitas-komunitas dan relawan yang ada 17 ini akan mengadakan helaran budaya dari Taman Kota ke Dadahar. Ya, doakan acara ini tanggal 6 Agustus 2023 di Taman Kota dan nanti finisnya di Sukapura Dadahar. Nah, selain helaran budaya, nanti di Sukapura kita akan mengadakan peta seni. Nah, kami akan mempersembahkan teman-teman kami, ya, dan akan menyiapkan yaitu pameran WKM, pameran kuliner, lalu kemudian ada nanti kegiatan aksi yaitu makan bakso 2.000 borsi. Kenapa ini menjadi, apa, kegiatan kami? Karena Tasik Malaya ini adalah merupakan kota yang konsumsi paling tinggi adalah kuliner, yaitu bakso. Nah, harapan kita juga dengan kegiatan ini, ya, kegiatan ini bermampaat, ya, ketika bermampaat kegiatan kami ini, ya, kami berharap masyarakat Tasik Malaya bisa nanti ke depannya, nanti hati dan, apa, sikap politiknya itu bisa percaya kepada Bapak Kajian. Kajian, perang, yes!